Hi guys, welcome back to my channel Jadi kali ini akan sedikit berbeda Karena aku akan membuat Salah satu tentangan rambut tradisional Yaitu dari Bali, dari kemukulaman aku Disclaimer dulu Aku bukan profesional Dan aku belum pernah bikin ini sebelumnya Ini bener-bener first trial Dan aku juga membuat ini Sepertinya tidak sesuai dengan tatanan yang seharusnya Cuman kayak gini lah Kira-kira kalau Kita mau buat yang namanya Pusung gonjer di Bali Untuk membuat pusung gonjer Kita perlu karet rambut, sisir, dan bunga cempak amas Nah step pertama Kita buat dulu cepol Dari rambut asli kita Kalau rambut kalian pendek, kalian bisa habisin aja Rambutnya untuk dijadikan cepol Dan nanti bagian yang Kelihatan di depan seperti rambut aku ini Dipakein rambut palsu atau antol Cuma karena rambut aku panjang Jadi cepolnya cukup Dan bisa masih ada untuk bagian yang dibawa ke depannya itu Nah bunga cempakannya langsung aja di tata Di bagian yang kita tadi bikin cepol Kita tusukkan di bagian cepolan kita itu Hati-hati aja jangan sampai ketusuk di kulit kepala Ini diatur sampai sesuai dengan keinginan kalian Dan dia sudah di tengah dan tampak estetik Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan bunga lainnya yang kita inginkan Nah pada video ini Aku tambahkan bunga semanggi emas dan juga bunga pucuk merah Ini tujuannya supaya kelihatan seimbang dengan bunga cempaka emasnya dan cantik Nah itu dia tadi gimana caranya aku bikin pusung gonjer ini Semoga tips yang aku share bisa membantu untuk kalian Yang pengen cobain bikin pusung gonjer di rumah aja Sesuai dengan yang aku bikin di rambut aku ini Terima kasih sudah nonton Dan selamat hari kali ini untuk semua perempuan Indonesia Terima kasih sudah menonton